Polres Banca Negara dropping air bersih ke desa Jalatunda, kecamatan Mandiraja, terdampak krisis air bersih akibat kemarau. Warga berharap kemarau panjang berakhir sehingga mata air kembali mengalir. Dropping air bersih dari Polres Banca Negara disambut antusias warga desa Jalatunda yang alami kekeringan akibat musim kemarau. Warga berbondong-bondong mendatangi titik dropping air bersih dengan membawa jerigen dan ember untuk menampung air bersih. Kemarau panjang berdampak pada mengecilnya mata air di desa Jalatunda. Pendeknya aliran mata air ini menyulitkan warga desa Jalatunda untuk mendapatkan air bersih. Dropping air bersih ini merupakan solusi sementara untuk mengatasi kekeringan di desa Jalatunda. Sedangkan solusi permanen Polres Banca Negara dan PMK Banca Negara berencana membuat sumur bor agar warga tidak perlu mengandalkan dropping air bersih saat kemarau. Jadi pagi hari ini kami Polres Banca Negara khususnya Sanarkoba melakukan kegiatan penyaluran air bersih yang rencananya akan dilaksanakan di Kecamatan Ramaniraja di Dusun Jalatunda. Ini berawal dari kegiatan Sanarkoba dalam pembentukan kampung tangguh, kemudian mendapatkan informasi dari Polisi RW kami dan menyampaikan bahwa mohon bantuan kiranya dapat diupayakan untuk disalurkan air bersih. Mengingat di Kecamatan Ramaniraja, mata air cukup jauh dan rencananya kami juga akan melaksanakan pengecekan bersama pemerintah daerah untuk mengupayakan adanya sumur bor yang nanti akan kami laksanakan berikutnya. Untuk hari ini penyaluran tanki ada lima tanki yang rencananya akan kita laksanakan secara kontinu. Kepala Desa Jalatunda, Sata, mengatakan dampak kekeringan akibat kemarau ini telah meluas hingga 3 RW di Desa Jalatunda. Kondisi kekeringan pada saat ini, apalagi sudah masuk bulan September, sudah meluas dari dampak 3 RW. 3 RW? RW 3, RW 4, dan RW 5. Ada berapa jiwa, Pak Pak? 60 persennya dari 6 ribu. Dengan adanya dropping air bersih dari Polres Banjarnegara ini diharapkan dapat membantu warga desa Jalatunda dalam krisis air bersih akibat kemarau panjang. Dari Banjarnegara, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.